Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Welcome back to my channel lagi masih bersama saya di harina channel Dan di video kali ini kita bahas BitTorrent New Atau BTTC Jadi buat kalian yang baru gabung Jangan lupa kalian like dan subscribe channel ini Pastikan kalian research secara mandiri dan juga disclaimer Video ini hanya bertujuan untuk informasi dan edukasi Bukan ajakan untuk investasi guys Pastikan kalian gak skip videonya Agar kalian gak salah paham tentang pembahasan kita Di video kali ini Oke teman-teman semua disini kita kutip dari Coin market cap dan untuk harga dari BitTorrent New atau BTTC Di harga 0,0089 rupiah Pengalami koreksi sekitar 0,42% Dan untuk peringkatnya di posisi 72 Selanjutnya disini kita lihat dari Kapitalisasi pasar untuk BitTorrent New Itu di 8,4 triliun rupiah Dan untuk volume perdagangan selama 24 jam terakhir Mencapai value sekitar 187 miliar rupiah Dan mengalami kenaikan sekitar 5,93% Untuk sirkulasi supply yang beredar sekitar 99% Dan lebih ya teman-teman semua Jadi pastikan kalian pahami project dari BitTorrent New atau BTTC Kita akan coba lihat update terbaru dari BitTorrent New teman-teman semua Oke sebelum itu kita bisa lihat disini untuk grafik dari BitTorrent New Pada saat video ini dibuat dalam waktu 24 jam terakhir Mengalami kenaikan sebenarnya disini teman-teman semua Untuk charge nya lumayan bagus sekali Berwarna hijau atau dominan ke warna hijau Artinya BitTorrent memiliki potensi untuk mengalami kenaikan Yang signifikan dalam 24 jam terakhir Namun nanti kita akan analis di akhir video teman-teman semua Seperti apa charge dari BitTorrent New Oke teman-teman semua disini kita kutip dari BitTorrent Official Dan ini adalah pembaruan gerbang BTFS Gateway BTFS atau gateway.btfs.io Telah menyelesaikan pengoptimalan pencarian pertamanya Pengguna sekarang dapat mencari hasil pencocokan yang lebih akurat Sistem file BitTorrent 2.0 Skalabel pertama terdesentralisasi sistem penyimpanan BTFS sebagai Web3 infrastruktur penyimpanan Jadi BTFS atau BitTorrent File System adalah Sistem penyimpanan file terdesentralisasi generasi berikutnya Yang dibuat untuk aplikasi Web3 BTFS menyediakan layanan penyimpanan terdesentralisasi secara global Dengan keandalan tinggi Di BTFS 2.0 kami merekonstruksi Rangka kerja kami dengan menggunakan kontrak pintar Berdasarkan BTTC Ethereum atau ETH Dan Tron Yang menjadikan Web3 BTFS asli dan lebih terukur Sekaligus menawarkan biaya rendah dan keamanan tinggi Jadi ada beberapa fitur teman-teman semua yang ditawarkan Sama BTFS atau BitTorrent File System High click Jadi ada Skalabel BTFS adalah jaringan konten terdesentralisasi tanpa izin Siapapun dapat bergabung dengan jaringan BTFS sebagai node penyimpanan BTFS dibangun diatas blockchain BTTC yang efesien Dengan skalabilitas tinggi dan kemampuan lintas rantai Ini yang pertama ya teman-teman semua fiturnya dari BTFS File System Dan selanjutnya ini yang kedua yang tidak dapat dipercaya Jadi BTFS menggunakan smart contract untuk mengelola status jaringan dan melakukan verifikasi Kontrak pintar Ini termasuk kontrak pabrik Kontrak logika fault Dan kontrak bukti online dan lain-lain Yang sangat meningkatkan kredibilitas jaringan Jadi ada dua Dan yang terakhir ini yang mudah digunakan teman-teman semua Nah disini aplikasi ramah lingkungan yang kaya Membuat BTFS sangat mudah digunakan Baik untuk pengembang manapun Pengguna biasa Opsi pembayaran multi mata uang yang fleksibel Selain dari BTT, BTFS Juga mendukung TRX, USDD, dan USDT Untuk pembayaran penyimpanan Jadi di BTFS ini teman-teman semua kita bisa membeli paket ya Kayak tahunan Nah buat yang baru gabung Atau baru join di kriptokuransi ya Dan kalian menonton video ini BitTorrent atau BTTC Itu dulunya BTT Bukan BTTC ya teman-teman semua Setelah di-redonominasi Dengan 1 banding 1000 Atau diperbanyak ya Untuk supply-nya Jadi teman-teman semua Untuk BitTorrent itu Di-design Sebagai Penyimpanan terdesentralisasi Dan untuk Mengirim file Dengan pengguna Secara langsung gitu ya Kayak part-to-part gitu guys Jadi mungkin bisa dikatakan Mirip dengan Google Drive ya Jadi kita bisa menyimpan file Di dalam BTFS teman-teman semua Dan kita juga bisa mengirim file tersebut Ke pengguna secara langsung Jadi teman-teman semua Karena kecepatan transaksi Atau kecepatan pengiriman file Yang sangat cepat Dari kriptokuransi seperti Tron Itu langsung Membeli saham atau Seperti merekrut gitu ya Jadi dibuatlah Terintegrasi dengan Kriptokuransi gitu guys Dan token pertamanya itu Namanya BTT Dan Sama dikatakan Ya BitTorrent juga sih Cuman ada tambahan BitTorrent New ya saat ini Dan BitTorrent itu Membangun Sebuah Blockchain Yang bernama BitTorrent Chain Dan itu bertujuan untuk Menjembatani semua jaringan ya Dari Ethereum Terus Binance Dan juga Versi 20 Dan masih banyak yang lainnya Teman-teman semua Mungkin bisa update di website resminya Si BitTorrent Atau kalian bisa kunjungi Sosial media mereka Untuk mendapatkan Informasi lebih lanjut guys Oke selanjutnya disini teman-teman semua Untuk Anscript file protokol Didukung Jadi BTFS adalah jaringan penyimpanan terbuka Untuk menyimpan atau Berbagi file pribadi di jaringan terbuka BTFS mendukung protokol penyimpanan Anscript C file Dan menggunakan teknologi Anscript C Hybrid Yang matang dan efesien Untuk mewujudkan penyimpanan pribadi Dan berbagi file Nah disini dijelaskan Sedemikian rupa Dan ini mirip dengan Google Drive guys Namun disini Untuk BitTorrent atau BTFS Terintegrasi dengan jaringan Cryptocurrency Seperti TRC20 Atau BTTC itu sendiri gitu ya Dan teman-teman semua Pastikan disclaimer dan juga Dior Video ini hanya bertujuan Untuk informasi dan edukasi guys Oke selanjutnya disini Multi rantai terdesentralisasi Berbasis sistem penyimpanan Pada kontrak cerdas Dengan kombinasi jaringan Pair to pair Dan kontrak pintar Berdasarkan blockchain BTFS dapat Berinteraksi Dengan banyak sistem blockchain Kami mengambil langkah pertama Kami di BTTC Atau BitTorrent Chain Dan menggabungkan Atau membangun BTFS 2.0 Secara eksperimental Setelah Keandalan dan Keamanannya Dibuktikan Fitur multi rantai Akan dibangun Di ETH Dan juga Tron Rantai publik Lainnya cukup besar Jadi teman-teman semua Untuk BitTorrent Chain Ini dibangun Untuk menjembatani Atau memindahkan Aset kita Dari Jaringan TRC20 Ke jaringan BRC20 BEP20 Dan mungkin Nanti akan Merujuk ke BRC20 Ya teman-teman semua Jadi Untuk BitTorrent Itu sangat Terdesentralisasi Dan jelas ya Projectnya teman-teman semua Untuk berbagi file Secara Pair Oke selanjutnya Terintegrasi Dengan API BitTorrent BTFS Sekarang terintegrasi Dengan BitTorrent API Untuk melayani Sebagai Klien BitTorrent Dan lebih banyak Fungsi Akan Disediakan Di masa depan Untuk lebih Terintegrasi Dengan ekosistem BitTorrent Jadi teman-teman semua Kalau misalkan Kalian baru bergabung Kalian wajib Untuk mempelajarinya Lebih dalam Dan Kalian pahami Project dari BitTorrent Atau BTTC Selanjutnya Teman-teman semua Disini kita kutip Dari BitTorrent Official Tron dan BitTorrent Karnaval Metafor Sekarang Sudah live Jadi untuk Menunjukkan dukungan Konferensif Untuk token meme BitTorrent Dan Trondau Akan menyediakan Pengembalian Biaya Gas on chain Setelah Volume Perdagangan On chain Token meme Mencapai 1 juta Pada Tron Dan BitTorrent Jadi untuk Berita terbarunya Kita bisa lihat Di hobi global Teman-teman semua Disini dikatakan Hobi Telah mencapai Kesepakatan Kerjasama Strategis Dengan Tron Dan BitTorrent Untuk Meluncurkan Karnaval Metaverse Tron dan BitTorrent Akan mendukung Pengembangan Dan Pengembangan Ekologi Dari meme Coin Jadi kemungkinan Besar nanti Akan ada Integrasi Dari meme Coin Seperti Yang saat ini Sedang hype PP token Atau PP coin Dan PISA Lalu Masih banyak Token-token Yang Ber Ada Di bawah Jaringan Bitcoin Teman-teman semua Apa mungkin Nanti mereka Akan Integrasi Di BitTorrent Chain Lalu Bisa di Jembatani Jadi kita Dengan mudah Untuk mengakses Atau Memindahkan Saldo kita Atau Aset kita Ke TRC20 BEP20 Dan ERC20 Dengan Memanfaatkan Atau menggunakan Jaringan BitTorrent Chain Ini Oke selanjutnya Analis singkat Untuk BTTC Di Kucoin Teman-teman semua Dengan pasangan USDT Dan Kalau kita Lihat disini Untuk harganya Mengalami Kenaikan Sekitar 0,25% Di harga 0,0089 Rupiah Jadi teman-teman semua Kalau kita Lihat Untuk Candle Disini Atau Charge Telah terjadi Persilangan Di bagian ini Untuk garis warna Ungu Masih berada Di atas Garis Biru Dan Kuning Kemungkinan Besar Si BitTorrent Ini Akan Mengalami Koreksi Namun Kita Perlu Memperhatikan Dari RSI Dan juga MACD Disini Telah terjadi Persilangan Dan untuk Sinyal MACD Menunjukkan Sinyal Warna Hijau Artinya BitTorrent Atau BTTC Akan Mengalami Kenaikan Dalam Pajam Kedepan Dan Kalau Misalkan Ini pun Tidak Terjadi Persilangan Di bagian RSI Jadi Untuk RSI Ketika Nanti Melewati Garis 0 Kemungkinan Besar Itu Akan Mengalami Kenaikan Untuk Harga BTTC Jadi Mungkin Kabar Berita Dari BitTorrent Atau BTTC Cukup Sekian Dulu Jika Ada Update Terbaru Kita Update Di Next Video Guys Jadi Pastikan Kalian Selalu Riset Secara Mandiri Dan Juga Disclaimer Video Ini Hanya Bertujuan Untuk Informasi Dan Edukasi Bukan Ajakan Untuk Investasi Salam Sukses Salam Buat Assalamualaikum Wabarakatuh Guys Bye Bye